Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami mencoba mengulas tentang aksi nyata, bagaimana turkulum merdeka ini mengatasi miskonsepsi belajar siswa. Kita perlu tahu terlebih dahulu miskonsepsi belajar siswa seperti apa. Ada beberapa miskonsepsi kesalahpahaman siswa dalam belajar yang jarang guru mengetahuinya. Apa saja? Kita coba. Yaitu belajar hanya untuk ujian. Jadi guru menganggap bahwa belajar itu hanya untuk ujian, padahal tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, kendali belajar hanya pada guru. Nanti akan kita dirasakan masing-masing. Ketiga, pelajar mempunyai kebutuhan dan minat belajar yang sama. Jadi menganggap bahwa pelajar mempunyai kebutuhan dan minat belajar yang sama. Kemudian belajar itu menghafal dan menggunakan gumus. Sebatas menghafal dan menggunakan gumus. Yang kelima, keberhasilan belajar ditandai dengan nilai angka yang ditandai. Yang keenam, penilai belajar sepenuhnya wewenang guru. Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Tentang bagaimana guru menganggap bahwa bahkan siswa juga ya, gurunya saja sudah menganggap belajar hanya untuk ujian. Apalagi siswanya. Banyak meredar yang terjadi di lapangan, apabila tidak ujian maka tidak belajar. Kemudian ketika ujian selesai, belajar pun usai. Jadi tidak ada belajar apapun. Padahal ujian kehidupan bisa datang sewaktu-waktu. Tidak menunggu jadwal ujian tiba. Dan misi dari kurkulum Merdeka ini adalah bagaimana membuat life skill bagi anak. Knowledge, pengetahuan yang akan berwawasan luas ketika dia terjun di lapangan pekerjaan atau di masyarakat. Kemudian kendali belajar hanya pada guru. Jadi selama ini lebih ke teacher center. Bahkan kalaupun tidak ke teacher center, student center, tapi kenderung dilepas tanpa ada pengawalan, tanpa ada pembimbingan dari guru. Ini yang terjadi. Proses belajar dikendalikan oleh guru. Guru menjadi subjek, pelajar menjadi objek. Padahal kebalikannya, pelajar itu sebagai subjek yang akan berubah, yang akan bergerak, yang akan menjadi belajar merdeka. Merdeka belajar. Tidaknya guru melibatkan pelajar dalam mengatur kuasa belajar. Karena belajar seharusnya milik pelajar. Kemudian pelajar mempunyai kebutuhan dan minat belajar yang sama. Nah ini yang pemahaman yang salah ya. Yang kurang benar. Yang kurang tepat. Bahwa kebanyakan guru menggunakan satu resep untuk kelas manapun. Siapapun pelajarnya. Murid butuh mengalami diferensiasi pengalaman belajar sesuai minat. Cara belajar dan kesejahteraan sumber belajar di sekitarnya. Jadi mestinya murid diarahkan untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Cara belajar dan kesejahteraan sumber belajar di sekitarnya. Belajar itu menghafal dan menggunakan rumus. Nah ini dia. Orientasi belajar untuk ujian mendorong guru mengajar untuk menghafal dan menggunakan rumus. Tanpa memperhatikan siswa itu paham tidak atau memaknai dari rumus-rumus tersebut tidak. Dan kita tahu pada haknya bahwa pelajar butuh menalah sebelum memahami dan mengatasi tantangan kehidupan. Artinya jangan hanya diajarkan hafalan dan rumus saja tapi bagaimana aplikasi dari hafalan tersebut dan bagaimana cara menemukan jadi poin pentingnya dalam menemukan rumus tersebut. Keberhasilan belajar ditandai dengan nilai angka yang standar. Padahal tidak. Dalam kehidupan pelajar itu ditentu bisa membedakan benar atau salah, baik dan buruk, data itu credible atau tidak. Nah, jadi tidak hanya sebatas nilai saja. Kalaupun itu ada nilai yang di sekolah itu hanya sebagai ukuran pencapaian, pencapaian sesuatu. Baik, yang ke-6, penilaian belajar sepenuhnya wawanan guru. Nah, ini dia. Guru menentukan penilaian belajar yang belum transparan. Kadang guru sudah melakukan penilaian, nilai dan sebagainya, tapi bertolak ke belakangnya dengan nilai yang ditampilkan di dalam rapor pada pelaporan pada orang tua. Kertia dan cara penilaian hanya diketahui oleh guru saja. Jadi, di sini siswa tidak diribatkan untuk mengutarakan pendapat bagaimana teknik penilaian yang nyaman dan juga sesuai dengan guru-guru. Kita tahu bahwa padahal pelajar pun perlu belajar melakukan penilaian, seperti penilaian ke teman, kemudian penilaian diri juga. ya, tadi dia. Nah, ini. Kalau secara roadmap-nya, miskonsepnya dan konsep yang menurunkan, setiap ujian, setiap hidup yang harusnya benar. Nilai angka, kompetensi, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah di... apa... ketampilan apa yang sudah dilakukan. Ujian standar, ujian bermakna. Menghafal, menawan. Kepatuhan dan kemampuan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.